Jadi Kak Tiara kita sambung lagi, nah ini si monstera-monstera ini Kak Tiara, ini langsung ke tanah ya? Ini langsung ke tanah, tapi jikapun tidak punya tanah atau lantai di bawah, bisa pakai pot. Pot yang panjang itu ya? Bisa pot yang panjang, atau kalau memang rela berkorban, bentar aku geser ya, lantainya kita letak batu-batas jadi estetiknya seperti ini. Oh gitu ya? Di bawah semen, nggak masalah, it's okay. Di bawah semen baru kita letak batu-batas seperti ini kita susun, untuk tempat media menanamnya. Dan bakal pasti tumbuh lumur dan pakai seperti ini, dan aku suka. Dan ini bukan males ya? Bukan, bukan. Oh siapa yang mencabut malah kena tabo. Ini supaya. Assalamualaikum, banyak jalan banyak tahu, mau tau banyak, ikuti terus Om DTV. Kembali hadir dengan tayangan penyejukum mata, membawa informasi menarik seputar lapak, jenis, dan harga tanaman hias. Punya tanaman hias di pekarangan rumah adalah keinginan setiap orang. Memiliki tanaman hias menjadi bagian yang bisa memberi nuansa menyegarkan, cantik sekaligus indah. Walaupun rumah sederhana, tapi kalau ada tanaman, pastinya suasana menjadi asli dan sejuk. Apalagi tanamannya tumbuh subur, ditata sedemikian rupa. Wiss, jadi betah di rumah. Tapi, kebanyakan dari kita hanya semangat di awalnya saja. Malas dalam urusan perawatannya. Ada juga yang sudah semangat merawatnya, namun tanamannya tetap tidak sehat juga. Nah, bisa jadi kita salah. Belum memahami bagaimana perawatannya. Nah, di episode kali ini, Om Ded bersama Kak Lima akan ajak kalian grebek rumahnya Kak Tiara. Pecinta tanaman yang satu ini sangat kreatif dalam urusan tatah menata tanaman. Dan urusan perawatan tanaman hias Kak Tiara jagonya. Spesial buat kawan Om Ded, Kak Tiara akan berbagi ilmu dan tips perawatan tanaman hias. Mulai dari metan, pempukan, dan penyemprotan agar terbebas dari serangga. Nah, pas sekali kan tayangan ini buat kalian yang pengen tahu perawatan tanaman hias. Yuk, sama-sama kita belajar. Tonton tayangan ini dari awal hingga akhir, biar nggak gagal paham. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Nih, kawan Om Ded ada yang request. Kak Lima lagi dong, jadi host tamunya. Nih, kita ajak Kak Lima pagi-pagi, dan kita uprek-uprek. Hai, Assalamualaikum Om Ded. Selamat pagi teman-teman Om Ded, dimanapun Anda berada. Hari ini, pagi ini, kita mau grebek Tiara Nursery. Tiara Nursery ini sedikit berbeda. Kenapa Kak? Dia punya tanaman yang khusus berbau-bau dengan jungle. Hutan ya, teman-teman tahu ya hutannya. Untuk Sumatera Utara, hutan cukup banyak. Tanaman-tanaman itu biasa dari Langkat ada, kemudian dari sebagian orang tahu ada Bahoro, ada Mandeling Natal, mungkin perbatasan Padang dan perbatasan Mekan Baru. Yuk, let's go kemon teman-teman. Tapi, penampakan ini ya, penampakan Nursery-nya itu kok beda ya sama yang lain-lain. Teman-teman boleh lihat, lebih tertutup, lebih estetik, tidak ada yang berwarna ya. Nah, kalau ini, kita disambut sama bunga apa ini, Kak? Melati Belanda, cukup wangi teman-teman. Mungkin saya rasa di daerah teman-teman banyak ya. Tapi mungkin nggak dibuat kayak gini. Oh iya, boleh ini sebagai inspirasi. Ayo, kita hintip-hintip dulu. Atmosfer-nya beda gitu ya, Kak, ya? Iya, ini ada. Kita lihat sebelah kanan, kita hintip dulu ya, kita gerebek kandangnya. Orangnya nggak kelihatan ya, udah. Jangan, jangan, jangan dulu, jangan dulu. Kita gerebek dulu. Iya. Lihat nih, teman-teman. Ini mungkin sebagai inspirasi teman-teman. Apabila teman-teman punya tanaman rambatan, baik yang jungle ataupun yang tidak jungle, bisa seperti ini. Kayaknya bahannya ini sepilih nih, Kak. Kayak kayu sempengan ya, Kak? Iya, kayu sempengan. Kayu sempengan saja. Eh, ada siapa itu? Ada siapa itu? Orangnya mana? Kita intip-intip-intip. Hai, ada di sebelah kiri. Selamat pagi, Kakak. Kami datang. Lagi berberes ya, Kak, ya? Lagi berberes ya? Salam dulu. Salam dari Tiran Usteri. Selamat pagi dan selamat malam minggu. Iya, tapi Kak Tiara ngomong dari tadi enggak kedengeran, Kak Tiara. Mic-nya belum dikasih Kak Lima. Oke. Itu mah bukan masalahnya ya. Oke. Kak Lima. Bye. Kak Lima ikut juga lah. Boleh. Asistennya Kak Tiara. Siap-siap dong. Kak Tiara, apa kabar, Kak Tiara? Alhamdulillah masih sehat. Masih diberi nikmat sehat sampai hari ini. Kak Tiara, mic-nya bisa naik lagi ke atas, Kak Tiara. Biar suaranya lebih renyah gitu, Kak Tiara. Apa aku makan aja, Mic? Oke, teste. Oke, bisa ya? Oke, oke. Kak Tiara sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi kita udah janjian ya, kemarin itu ya. Kak Lima pagi-pagi udah omdet jemput ya kan dirumahnya. Jemput dirumah, kita mau grebek kandang orang nih tanpa permisi. Oke, ya wes. Jadi hari ini kita mau bahasa apa dulu nih? Tanaman hutan. Enggak. Enggak beda ya. Pengen dulu ini satu. Apa itu? Coba bikin dulu ke, buat dulu ke sebelah sini. Ini semua koleksi tanaman monstera yang awal viral itu ya diawali dengan monstera. Jadi walau sekarang sudah tidak viral atau tidak berharga mungkin di mata orang. Tapi bagiku tetap berharga dan tetap cantik. Tetap indah. Nasihkan Tiara. Oke, omdet. Boleh guling-guling dikit nggak sini? Oke. Jadi ini pun ada tiga jenis monstera ya kan yang kita tahu kan. Contoh kita dari sini. Oke, boleh. Ini monstera king. Jadi. Monstera king ya. Oke, ini king. Dan ini borsigiana. Jadi bedanya sih kalau udah mecher sih nggak ada menurut kuahnya. Beda di ruas. Kalau borsigiana ruas antara daun satu dan daun lain jarang. Jauh gitu ya. Kalau king rapat dia. Mana dia? Kalau king dia rapat ini. Jarak pangke daun satu sama lain itu rapat. Itu udah dua jenis ya. Itu salah satu cara untuk mengidentifikasinya ya. Iya. Kalau secara kasat mata hampir sama ya kan? Hampir sama. Apalagi kalau sudah mecher atau sudah matur. Oke. Dan ini ada satu jenis lagi. Monstera Brazilian. Yang mana? Menurutku sih paling cantik diantara semua ini. Dia daun lebih bulat. Terus ini belahan daunnya lebih lebar. Dan mechernya itu dibanding jenis lain. Ya Brazilian lebih oke lah menurutku sih. Oke ya. Ya. Jadi inspirasi untuk ibu-ibu yang pengen rumahnya cantik. Sehat. Dan minim perawatan. Nah kenapa dia harus ditaruhkan ke dinding gitu kak? Pertama kan dia biar cepat mecher. Maksudnya mecher itu cepat belah, cepat bolong gitu. Makanya kan kalau orang yang punya dinding kan dikasih turus ya. Jadi kalau pasti sih setiap rumah punya dinding. Jadi buat aja ke dinding gitu seperti ini. Walaupun tembok dia akan nempel sendiri. Tidak harus kayu. Berarti memang apa ya. Ini tips juga ya buat kawan-kawan di rumah ya. Oke. Pastinya dong. Biar cantik. Ya yang nomor satu sih menurutku sehat sih. Nah. Jadi kak Tiara nengok tanaman kak Tiara ini omdet jadi terinspirasi kak Tiara. Pengen punya kayak gini di rumah. Judulnya pengen nyontek. Oke jadi untuk semua pemirsa di rumah juga. Sahabat-sahabat yang pecinta tanaman. Atau sahabat-sahabat pecinta suatu keindahan. Jadi sekarang inilah saatnya buat kalau pengen tema seperti ini. Tema hutan. Jadi mempergunakan tembok yang kita punya. Bisa langsung ke tembok atau ditempel sama kayu. Kayunya nggak harus yang mahal. Yang murah juga oke. Yang istilahnya toh nanti nggak kelihatan kayunya mau bagus atau tidak. Karena udah tertutup tanaman seperti ini gitu. Jadi kalau yang mau pengen wujudkan seperti ini sekarang lah saatnya gitu. Jadi karena apa sekarang kan sudah murah ya harganya ya. Jadi mau ditanam sekali 20 langsung pun tetap budgetnya masih murah. Masih terjangkau ya. Masih terjangkau karena harga kan sudah sangat murah sekarang ya. Jadi untuk mewujudkan ding-ding, well-fever, daun atau hutan sekarang lah saatnya gitu. Ini menambah apa ya Kak Tiara ya. Satu awasan sama om deh tentunya. Iya pastinya sih harusnya. Karena pertama kan memang dia cantik ya. Dan perawatan minim gitu. Jadi kalau misalnya beberapa tahun yang lalu untuk membuat kayak gini mikir. Oh sangat dong orang satu batang jutaan Kak. Jadi kalau sekarang ya bisa dibilang dengan tinggi-tinggi 1 meter pun cuma 100-200an. Jadi? Jadi wujudkan mimpimu untuk buat well-fever monstera. Pastilah semua orang sepakat. Pastinya dong. Kalau ini adalah suatu keindahan loh Kak Tiara. Cantik. Eh. Hanya apa ya. Maksudnya gini. Hanya daun-daun yang sepertinya bisa. Wail-fepernya keren banget lah kalau menurutku. Keren lah. Eee. Dan apa ya. Ada di sini kayaknya apa ya. Melahirkan inspirasi-inspirasi. Dan kalau yang untuk daerah Medan dan sekitarnya kita bisa buatkan kok. Kita bisa bantu untuk mewujudkannya gitu. Jadi Kak Tiara kalau misalnya kawan-kawan di daerah Medan nanti bisa bantu ya untuk. Bisa bantu. Bisa kita bantu langsung selesai gitu. Mau-mau kalian mau minta buatkan Kak Tiara. Iya. Mau konsultasi estimasi biaya berapa. Bisa semua gitu. Jadi mulai dari awal bisa kita buat dari mau kalau dia mau bikin papan atau kayu. Kita bisa buat dari mulai kayunya sama tanamannya. Pokoknya hanya kita bikin catatannya. Eee. Berapa meter lahannya kita hitung kita buat rinciannya. Bisa kita laksanakan. Tapi Medan sekitar aja ya. Ini perlu kawan-kawan on-date ketahui juga ya. Kak Tiara ini konsultan tanaman juga. Lebih kurang begitu. Konsultan tanaman dan tukang taman juga. Perawatan taman juga. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh. Oke dengan senang hati kita jawab. Kalau mau minta buatkan pakai jasa Kak Tiara boleh ya. Jadi Kak Tiara kita sambung lagi. Nah ini si monstera-monstera ini Kak Tiara. Ini langsung ke tanah ya? Ini langsung ke tanah. Tapi jikapun tidak punya tanah atau lantai di bawah. Bisa pakai pot. Pot yang panjang itu ya? Bisa pot yang panjang. Atau kalau memang rela berkorban. Bentar aku geser ya. Lantainya kita letak batu-batu jadi estetiknya seperti ini. Oh gitu ya. Di bawah semen. Gak masalah is oke. Di bawah semen baru kita letak batu-batu seperti ini kita susun. Untuk tempat media menanamnya. Dan bakal pasti tumbuh lumur dan pakai seperti ini. Dan aku suka. Dan ini bukan males ya. Bukan, bukan. Oh siapa yang mencabut malah kena tabok. Ini supaya lebih estetik ya. Yes, yes. Aku suka. Suasana jangka-jangka lebih dapat ya kan. Nah Kak Tiara tadi Omdet potong ya. Tadi kan misalnya Kak Tiara ini dikasih dinding batu gini. Iya, batu-batu. Kalau misalnya kan udah telanjur di keramik itu lantainya. Gak masalah. Gak di jebol? Gak. Oh gitu ya. Karena kebetulan saya di dapur mengaplikasikan itu. Dapur saya udah keramik di bawah. Tapi saya kasih tanah dan saya kasih batu-batu gini. Oh gitu ya. Baik. Kak Tiara boleh kita jalan-jalan lagi di Kak Tiara? Oke yuk. Let's go. Jadi ini kita jadi apa ya? Healing di Kebun Tiara. Omdet sih udah pastilah pengen mewujudkan kayak gini nih. Pastilah. Pastilah nanti kita bantu. Kayak ini kan, coba lihat. Ini kan kayu murahan ya. Bentar, bentar, bentar ya. Kayu murahan bisa dilihat diniha. Tapi walau murahan tetap kesannya estetik mahal. Ini kan kayu-kayu sempengan ya tuh. Yang satu mobil bisa dibilang cuma 200 ribu. Yang apa ya? Sisa-sisa. Kalau mungkin di Panglong itu ini sudah jadi kayu bakar. Tapi kita manfaatkan untuk ini. Kuat? Ini berapa tahun gak, Tiara? Karena ada juga sih memang kayunya yang kuat. Kayak ini kuat. Ada yang kuat, ada yang lunak gitu. Macam namanya juga udah sempengan ya. Udah sisa-sisa gitu. Tapi tetap estetik. Kalau kekuatannya, Kak Tiara ini udah berapa lama kira-kira? Kayaknya ini udah ada 2 tahun. 2 tahun guys, masih cakep gitu ya. Tapi nih guys ya. Memang Kak Tiara wajib pakai paranet ya di atasnya? Wajib sih. Karena kan panas medan ekstrim ya. Dan memang tanaman yang ini kebetulan gak suka panas. Ini apa namanya, Kak Tiara? Ini yang ikon kita tadi. Raffidovora foraminifera. Ini lagi dicangkuk nih biar nanti gak stres. Ini maksudnya supaya apa? Mau dipotong nanti gitu? Nanti kalau akarnya udah banyak di sini, kita potong. Jadi di pot baru, dia udah gak stres. Yang dipotongnya yang mana ini? Yang dipotongnya nanti jelas di sini. Oh di sini ya. Ya, karena akar yang ini kan kita pakai. Oh gitu ya. Jadi ketika nanti dia dipotong gak stres ya. Karena dia udah ada akar di sini. Nah ini dia guys, perbanyakannya ya dari Kak Tiara ya. Bener-bener. Nah inilah untungnya kalau misalnya langsung ke dinding gitu ya. Iya, langsung ke dinding gitu. Akarnya keluar, kita gak payah-payah lagi ya kan? Nah, dan dia sehat nih kan akar-akar semua ini. Nah, kalau yang ini di pot kecil-kecil ini ha? Memang kecil sih. Jadi maksudku gini, satu juga yang pemirsa tahu bahwa pot itu hanya rumah, wadah. Jadi bukan pot itu yang membuat dia sehat atau cantik atau besar. Tapi makanan yang kita berikan. Nah, ini satu kata yang bijak. Guys, om dia coba ulangi lagi ya. Pot itu adalah rumah. Bukan bagi tanaman. Bukan pot yang membuat dia besar. Dan cantik. Tetapi media tanamnya. Iya, bukan media tanam. Makanannya apa yang kita kasih gitu. Sama seperti kita ya. Kalau tinggal di sana, kalau gak makan, maning goy. Tinggal kolong jempatan, kalau makanannya oke, sehat dong. Nah, ini nanti yang mau. Pot itu cuma media, tempat, rumah gitu. Jadi membuat dia cantik, besar, sehat itu. Apa yang kita berikan? Nutrisi apa yang kita berikan gitu. Ini guys, yang perlu kita. Kayak tanaman kan bisa kita kasih makanan dari akar sama dari daun gitu. Pilih deh. Mau dari akar atau dari daun. Kalau aku sih dua-dua ya. Contoh, contoh, contoh. Contoh dari akar kan, kita kan, kita kasih pupuk. Ini yang dia makan dari akar. Ini pupuknya apa ini, Kak? Ini pupuknya yang slow release. Maksudnya dia pupuknya yang tanaman akan mengambil sesuai kebutuhannya. Jadi gak royal. Oh, gitu ya. Jadi kalau pupuk yang kimia-kimia yang apa itu kan, langsung habis tuh. Ini kalau mau beli, kalau nomdat, kayak mana? Kalau mau beli per kilo per ounce. Satu kilo ya? Satu kilonya, kalau yang kemasan dia 200 ribu. Oh, itu yang apa? Dekasar-dekasar itu bukan? Dia yang Thailand punya. Thailand punya ya. Ya, ada juga yang Jerman punya. Nah, dia dari akar, kemudian dari daun. Kalau dari daun itu kan memang sebenarnya tanaman ini punya mulut. Mulut tanaman itu sebenarnya di daun. Oh, gitu. Cuma kita kasat mata gak bisa lihat. Jadi sebenarnya sih sebaiknya dan lebih baik dan lebih bagus itu ngasih makanan tanaman dari daun. Karena mulutnya ada di daun ini. Cuma kita gak bisa melihat ya. Dikasih makanan apa? Obat semprot. Obat semprotnya apa kira-kira? Iya, banyak pilihan ya. Banyak pilihan kayak vitamin-vitamin. Banyak sih. Contoh kayak B1. Iya, bisa. Apa, gromor. Dan waktu juga harus diperhatikan ya. Kayak kalau kita pemberian dari daun ya. Karena mulut tanaman itu gak 24 jam terbuka. Jadi waktu terbukanya itu antara jam 4 sore sampai jam 9 pagi. Pilihlah di situ. Jadi mulut tanaman itu gak kayak mulut kita terbuka aja. Tanaman bukanya itu dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi. Maksudnya jam 4, jam 5, jam 6 malam boleh juga? Iya, malam. Iya, memang. Malam boleh? Atau kan SD dulu kan kita memasak tanaman malam hari dong. Gak ada yang bilang kan kalau apa jangan nyirah malam-malam gitu. Gak apa-apa. Gak, justru malam lah. Kan SD kita pelajari. Makanan memasak di malam. Eh, tanaman memasak di malam hari di daun. Kan gitu ya SD dulu. Ingat kali mas ya. Ini kita kalau kalian percaya. Kalau kalian gak percaya gak apa-apa. Tapi buktinya tanaman kasiara subur-subur. Inilah contoh, lihat dari potnya, Det. Ini potnya cuma segini ya. Iya, ya. Gak sampai sejengkal ya. Lihat tanamannya ke atas. Nih. Udah 2 meter. Nah, gitu. Jadi yang membuat deser itu bukan potnya. Jadi gak usah buat pot besar-besar. Karena satu makan tempat. Kedua, uang keluar jadi lebih banyak dong. Iya. Ini cuma pakai kap-kap apa aja ini? Boba. Jadi, ya itu tadi. Ini lah. Ini oke lah. Ini masih cimit ya. Tengok yang ini ya. Jadi ya memang harus begitu. Inilah dia bukan potnya membuat besar. Tetapi makanannya membuat dia besar. Contoh ya. Aku ambil satu lagi ya. Oke. Ini coba. Ini potnya cuma segini loh. Tengok guys. Segini doang. Potnya cuma segini. Setengah jengkal. Tanamannya segini. Nah, kok bisa kayak gini. Gitu kan Kak Tiara? Nah, itu tadi. Walau potnya kecil, karena nutrisinya terpenuhi, dia tetap sehat dan cantik. Sekarang gini aja lah Kak Tiara. Udah lah. To the point aja lah. Yes. Medianya apa Kak Tiara? Medianya kalau aku sih gak macem-macem. Gak mahal-mahal. Murah. Kalau aku sih pakai kokopit sama sekambakar. Tapi sekambakarnya bukan yang udah gosong ya. Jadi? Jadi aku request memang sekambakar itu setengah masa. Oh, setengah masa. Jadi dia masih kayak butiran padi, tapi udah coklat-coklat. Hmm. Jadi karena kalau dia gosong, pertama padat, kedua asam. Oh gitu. Gitu. Jadi media, itulah tadi. Media tadi yang mempengaruhi kesehatannya gitu. Kak Tiara pakai kokopit, sekambakar. Tapi sekambakarnya jangan yang gosong. Karena yang gosong asam, tingkat asamnya tinggi. Kedua padat. Oh gitu ya. Kayak abu gosok gitu dia bentuknya. Memang terserah lah kalian ya. Iya, terserah. Cuma aku pakai itu. Karena kan gini Kak Tiara ya. Setiap orang pasti mengimani dan meyakini media dia yang terbaik gitu. Tapi Omdet ingin menunjukkan kepada kawan Omdet bahwasannya media yang dipakai oleh Tiara Nursery yang sangat sederhana. Yes. Kalian lihat tanamannya. Hmm. Gitu. Ngapain capek-capek ya kan? Capek, mahal. Terus ada juga media yang memang susah didapat gitu. Kayak media yang kekinian sekarang ya. Bahannya pun susah kita dapatkannya gitu. Omdet sampai cari nyari ke hutan itu ada andam paki, seran. Enggak, pilih aja yang simple. Oke, jadi kita sekarang ke teras dulu ya. Kita lihat apa yang ada di teras. Apa juga ya? Tergantung-tergantung kalian lah. Mau ikuti siapa Imam Glenn ya kan? Nah, ini dia. Jadi di bambu pun bisa menempel ya, Dad ya. Enggak cuma di tembok, di kayu, ini bambu. Di bambu ini apa ini? Ini pilodendron Thai Sunrise. Kayaknya ini bukan yang mahal-mahal itu ya? Bukan, tapi memang aku suka tema jungle kan. Tapi kalau kita tengok estetiknya? Ya, karena dia bambu dan sudah penuh gitu loh. Dan di tangan Tiara Nuseri. Karena cinta jadi dia tahu kan. Tanamannya yang enggak mahal jadi mahal nih. Oke, yuk kita ke teras yuk. Oke, lanjut Kak Tiara. Ayo. Kita ke teras. Oke, sini. Nah, ini apa ini Kak Tiara? Ini tetap ikon kita tadi. Oh ya. Ini apa ya? Anturium Clavigerum. Clavigerum. Ini anturium. Anturium, tapi kayak pilo ya kan? Bentar Kak Tiara. Biasa itu kan, anturium enggak menjelar gini Kak Tiara. Tapi ini anturium Clavigerum dan ini susah banget matchernya. Tapi kalau udah matcher, keren banget. Iya. Oke. Tuh, enak api ya guys ya. Jadi ini kita bahas dulu soal lahan yang sempit. Walau lahan sempit, ini bisa dibilang cuma 1,5 meter. Tapi bisa susun tanaman banyak. Jadi pilih cara penyusunan. Iya. Gitu. Jadi dengan kalau diletak aja mungkin gini ya, cuma sedikit ya. Iya. Kalau dijejer aja gini. Tapi ya kita harus punya idea kreatif sedikit. Contoh kayak aku ya. Bentar ya, Amit. Contoh kayak gini ya. Aku tempah rak kayu. Jadi, eh bukan rak deh. Kaki kayu. Jadi tanaman itu bisa buat banyak. Ada tinggi, ada rendah, sedang gitu. Jadi kaki kayu, dia tinggi, ada sedang. Ini cuma 1 meter, tapi bisa buat sebanyak ini. Berarti kan dituntut juga untuk kreativitas ya Kak Tiara. Jadi gini, karena biasa pecinta bunga itu gak akan pernah bosan. Gak pernah berhenti beli bunga dan selalu masalahnya gak ada tempat. Apalagi kok udah nengak ya, apa channel Youtube Omden. Yes. Pacun. Gitu. Jadi. Jadi tetap kita kreatif untuk penyusunan gitu. Kayak ini aja sebenarnya masih bisa di bawah-bawah ini kita taruh tanaman kecil. Kayak tanaman imut-imut gitu. Kayak Pitonia tadi. Bisa di bawah ini masih muat banyak. Walau cuma 1 meter setengah dan kayak di ding-ding bisa buat vertical garden gini semua nih. Seluruh ding-ding bisa juga pakai gini. Cantik ya kan. Ini lagi. Nah ini juga gak luas banget sih. Ini cuma 3 meter. 3 meter ya. 3 meter tapi bisa muat sebanyak ini. Nih. Tuh guys. Jadi membuat dia pertama kan tanam. Kalau kita kreatif untuk cara penyusunannya. Satu, tanamannya tertata indah. Kedua, ya muat banyak gitu. Walau banyak tapi masih selalu muat. Kayak ini. Tapi gak semak. Gak semak. Coba ini. Jadi biar dia apa tadi ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi tetap cantik. Padahal ini bisa dibilang cuma 1 meter. Tetap mengedepankan estetika ya. Ini cuma lebarnya 1 meter. Dari tanaman ini sampai ke belakang. Ini cuma 3 meter. Tapi bisa mau tanaman segede-gede gini. Nah, satu-satu hal yang om dirasakan ketika ada di depan teras rumah Kak Tiara ini ya. Atmosfer udara yang segar. Wajib dong. Iya kan? Bukan kita butuhkan. Tapi tuh, Kak Tiara pakai paranet atasnya ya. Pakai paranet. Tetap karena gak, ini, gak apa namanya, gak tahan panas kan. Tahan panas ya. Iya, agak-agak manja gitu. Tetap penyusunan. Kak Tiara, izin maaf Kak Tiara. Boleh diangkat Kak Tiara yang monstera ini, Kak Tiara. Ini? Ini yang Brazilian Foam. Nah, inilah satu hal yang Omdet kagum. Dan Omdet perlu banyak belajar juga sama Kak Tiara. Ini tadi, satu hal yang menarik dari tanaman-tanaman Kak Tiara ini tidak begitu besar nyapotnya ya kan. Enggak. Lain tengok lah ini. Terus, daunnya subur. Mulus. Iya. Besar ya kan? Iya. Jadi, bukan, kayak aku bilang tadi, bukan pot sama kayak ini nih. Kecil-kecil semua potnya. Kita gak punya pot gede-gede. Iya. Satu, hemat. Iya. Hemat uang, hemat tempat. Biaya pot lebih murah. Iya. Biaya media lebih murah. Karena kadang-kadang ya kan, pecinta-pecinta tanaman hias ini kadang-kadang dia mengadopsi dari beberapa sahabat atau teman-teman. Sahabat atau teman yang lain nih kan. Beli tanah media yang mahal-mahal. Bisa satu pot kayak gitu medianya aja 50 ribu. Nih, kurang kecil lagi potnya, cuman sejengkal. Cuman sejengkal loh guys, potnya sejengkal, diameternya cuman setelunjuk. Nah, kalau Kak Tiara, Tiara lah, untuk, kan banyak juga itu kan kawan-kawan omdet yang jual media tanam. Ini bukan mau membunuh usaha orang lain nih, Tiara ya. Mereka untuk ngisi media sepot sebesarnya aja kadang habis 50 ribu, Kak Tiara. Iya, kalau ini paling mungkin cuman seribu. Seribu ya? Iya. Karena medianya tadi? Kokopit sama sekam. Gampang didapat? Iya, gampang didapat dan murah. Ini dia, potnya kecil, tanamannya gede, medianya dikit. Nih. Coba kita buka ya. Tengok tuh guys, demi omdet. Dibongkar ya guys. Nggak minta ganti baju juga ini. Bisa dilihat kan, kita nggak bohong-bohong loh, gasahnya kokopit sama sekambakar. Cuman memang sekambakarnya itu masih nampak coklat gitu, tidak hitam. Gitu. Ya, cakep ya. Jadi yang hitam itu gosong, itu padat sama asam. Asam, tanaman nggak suka asam. Iya. Jadi bukan, intinya ya bukan pot yang membawa dia cantik dan sehat, tapi tetap nutrisi apa yang kita berikan, makanan. Kita potong, Kak Tiara. Kokopit sama sekambakar, tapi nggak gosong. Nah, kokopitnya itu dipermentasi apa nggak, Kak? Kalau aku sih nggak. Nggak. Jangan sempat. Nggak, nggak pernah dipermentasi. Jangan sempat dia merepotkan aku. Karena memang tanaman tidak suka merepotkan kita sebenarnya. Cuman kadang kita yang memperlakukannya berlebihan gitu. Jadi kan seolah-olah aku ini seolah-olah dibilang pecinta, orang nggak percaya gitu. Nggak ada yang pakai perlet lah. Nggak ada, nggak-nggak ini. Ini ada melano sebesar ini, potnya cuma segini. Guys. Potnya cuma segini. Potnya on dead, melanonya nggak besar-besar. Nih, potnya cuma segini. Nggak sampai sejengkal. Potnya segini, guys. Nah, inilah sejari gini. Ini bukan hoa kayak, guys, ya. Jadi real ya. Real ya. Gitu lho. Itu dia pupuknya. Pupuknya gini aja, Kak Tiara. Kita ulang ya. Kita ulang ya, Kak Tiara ya. Iya. Untuk tanaman Kak Tiara yang sehat, cantik, dan subur ini, Kak Tiara menggunakan tanaman sekam. Media sekam sama kokopit. Sekamnya tadi sekam bakar tapi nggak sampai... Gosong. Gosong, nggak sampai jadi arang ya. Gitu. Setelah pakai kokopit, kokopitnya pun nggak dipermentasi. Tapi kalau kalian sangsi mau kalian fermentasi, bante gitu ya, kan. Nah, untuk pupuknya, Kak Tiara pakai? Pupuknya pakai pupuk slow release. Jadi slow release ini maksudnya apa ya? Belinya namanya apa gitu, Kak? Banyak merek sih. Ada yang dari Thailand punya, ada yang dari Jerman punya. Kebetulan aku... Apa yang dekastar itu? Maksudnya gitu? Sama, sama dekastar itu. Kenapa dibilang slow release? Karena dia ini tahan 6 bulan. Oh, gitu ya. Jadi kita nggak selalu ngasih pupuk. Kalau yang pupuk yang warna merah-merah itu? Oh, itu mungkin aku nggak tahu nggak pernah pakai. Karena dari ini udah pembuktian dari zaman dulu ya, kan. Gitu. Dari zaman dulu pakai ini, ya udah yakin pakai ini aja. Jadi selalu pakai ini. Dekastar lah itulah yang berada di pasaran ya, Kak? Iya, dekastar. Jadi intinya, tetap aja ya nggak ribet kan, gitu. Kasih pupuk 6 bulan sekali cukup. Penggantian metan paling lama juga 6 bulan. Asal itu diikuti, pasti cantik sih. Penggantian metan wajib 6 bulan ya? Paling lama. Untuk serangga-serangga. Ini kan mulus nih. Kalau serangga sih, kita... Gayanya sayangnya gini. Sebelum serangga datang, kita bahasnya duluan. Pakai? Banyak merek juga ya. Kalau kami sih, kalau selobat-obatan banyak sih, banyak merek. Jadi satu gini. Contoh, kayak kutu-kutu kan orang biasa pakai desis. Dan itu selalu. Kalau kita nggak, karena imun tanaman bisa naik, bisa meningkat. Jadi bulan lalu kita pakai desis, dia masih mujarab, masih mempan. Kumannya mati. Bulan ini bisa, tanamannya udah imun. Jadi kita harus ganti lagi ke jenis baru. Jadi nggak bisa selalu itu. Jadi, loh aku kok udah semprot, kok masih ada aja gini-gini. Karena tanamannya sudah imun. Kutu yang ada di tanaman itu imun. Tidak mempan lagi. Tertawa dia. Jadi kita selalu belajar sih gitu. Oh, udah pakai ini kok udah nggak? Oh, berarti harus ganti. Kok pakai ini udah nggak mempan lagi? Kita harus ganti. Jadi nggak selalu bisa, ini selamanya. Hanya satu merek tertentu? Nggak bisa, gitu. Oke. Itu satu tip ya untuk apa tadi? Insect? Insectisidanya. Boleh ganti-ganti ya dari bulan ke bulan. Kalau masih mempan dan penggunaannya, jangan tunggu datang dulu. Nggak terselamatkan dulu. Jadi kalau bisa itu minimal. Satu minggu, satu kali. Idealnya ya? Iya. Pesticida sama insektisida. Beda kalau pupuk bisa 6 bulan ya. Insectisida sama pesticida anti jamur dan anti hama. Pesticida itu yang kayak antrakol itu? Iya. Jadi itu kalau bisa, seminggu sekali. Jadi hama-nya nggak sempat datang. Ini kebanyakan kawan kan udah datang dulu baru cari solusi, gitu. Jadi kita mencegah. Nah kalau pupuk cairnya? Pupuk cair itu terserah. Karena itu kan pupuk makanan. Beda. Itu makanan sama kayak kita. Ya makan 3 kali sehari, gitu. Kalau tanaman sih, kalau untuk pupuk cair, kalau aku sarankan ya, kita nggak usah kayak orang luar negeri ya. Karena aku tahu di luar negeri itu, mereka nyemprot air aja nggak hanya air. Udah pakai pupuk daun. Setiap hari, gitu. Kalau kita cukup aja lah, kalau mau semprot vitamin, 2 kali atau 3 kali seminggu? 2 kali atau 3 kali seminggu, ya? Tetap waktu tadi diperhatikan, nggak efektif. Karena gini, masa sih dikasih makan, mulutnya tertutup. Sia-sia obatnya. Iya. Jadi penggunaan untuk vitamin atau makanan dari daun itu dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi. Oh, gitu ya. Jadi benar-benar memang dimakan. Karena memang mulutnya di situ terbuka. Kalau digunakan di jam tertentu kan mulutnya tertutup. Hujan gula. Ah, dan hindari hujan. Jadi kalau kita, Dad, karena banyak, 1 minggu itu 2 kali. 2 kali sempurnya. Kita udah punya jadwal. Ah, disiplin ya? Disiplin wajib. Jadi sebenarnya kalau mau sehat itu ya lumayan lah untuk capeknya, untuk insect, pasti semualah. Ah, ah. Gitu. Memang harus sedikit capek untuk dapatkan hasil yang maksimal. Hasil yang tengok, daunnya mulus-mulus. Jadi usahakan disiplin 1 minggu sekali. Paling tidak 1 minggu sekali. Kasihkan waktu 10 atau 15 menit. Jadi pengaplikasiannya tadi misalnya kan nggak pupuk daun, insect sida, sama pesticida. Nggak bisa dicampur. Nggak bisa. Jadi kalau maunya kan, kalau hari ini insect, besok pesticida. Lusa vitamin atau pupuk daun. Gitu. Nggak bisa. Tapi kebanyakan orang dicampur aja. Gitu. Cuma sebaiknya. Sebaiknya. Bisa sih nggak masalah. Cuma kan nggak efektif. Gitu. Kita pilih yang terbaik aja deh. Gitu. Nggak apa-apa kan cuma nyemprot-nyemprot sambil santai nyanyi-nyanyi. 10-15 menit oke lah. Oke. Nggak bisa clean semua ya ganti-ganti ya, Kak. Iya. Hanya 10-15 menit. Nah, Kak Tiara. Terakhir di Kak Tiara. Kan kadang-kadang kawan Omdre itu suka tuh di dalam rumahnya dikasih tanaman. Gitu kan. Nah, jadi cakep rumahnya gitu kan. Nah, idealnya Kak Tiara, apakah kita harus memilih jenis tanaman yang cocok untuk di dalam atau tanaman apa aja bisa gitu? Jadi ini ya, aku bukan mitos dan bukan kata orang. Kebetulan aku rajin membaca. Jadi ilmu membaca itu luar biasa. Jadi aku sih kayaknya dari kecil udah suka naruh tanaman dalam rumah. Karena memang indah aja gitu. Pertama, kalau mau di dalam kamar, ada dua jenis tanaman. Yang aman untuk siang dan malam. Dua jenis tanaman yang aman untuk 24 jam dan menyehatkan. Dua jenis ini, jenis keluarga bromelia dan keluarga lidah buaya. Dua jenis itu, 24 jam. Bukan maksudnya menyalahi. Justru itu lebih baik. Untuk tanaman lain juga oke. Gak masalah, cuman ya kasiatnya mungkin berbeda gitu. Jadi gak ada dibilang kalau tanaman di kamar atau dalam ruangan, apa namanya dihisuk. Nanti karbon dioksida. Gak ada, itu semua nonsense. Bohong semua. Gak ada masalah. Gak ada masalah, cuman waktu rotasinya. Kak Tiara masih sehat? Alhamdulillah, kalau mau dicek di kamar sekarang ada tanaman. Dan waktu rotasinya itu paling lama satu minggu. Satu minggu ya? Iya, satu minggu diganti lagi sama tanaman baru. Kalau tanaman-tanaman misalnya yang inilah, ini kan cakep nih. Di ruang tamu. Bisa. Satu minggu. Satu minggu keluarkan. Keluarkan lagi. Kalau mau ganti lagi yang lain. Ganti lagi. Jadi kalau mau apa dia, kalau kita mau apa, tiga maunya tiga jenis gitu. Satu tempat. Jadi ini nanti dua minggu di luar, baru setelah dua minggu dia masuk lagi ke dalam, oke. Jangan seminggu. Oh gitu ya. Maksudnya di luar itu dia harus minimal dua minggu sebelum dia masuk lagi ke rumah. Berarti dianya kayak di karantina di dulu lah dua minggu ya? Baru masuk lagi. Iya, setelah dia tadi di rumah satu minggu, di luar di karantina lagi dua minggu. Berarti kita harus punya tiga tanaman? Iya, harus punya tiga gitu. Untuk dirotasi gitu. Ada, waktu itu kan mau lebaran, istri omdet. Kayak ginilah monstera. Iya. Ditaruh, nyalakan cantik nih kak. Di dalam rumah, ya kan. Tamu-tamu datang, ih cantiknya. Seneng daunnya dilapih gila-gila. Iya, dilap-gilat kak. Iya, tapi sor dia kak sebulan gak ditaruhnya. Jangan, dia paling lama satu minggu gitu. Terakhir meninggoy lah. Iya, jangan. Jadi gak usah takut letak tanaman di kamar, di manapun gak usah takut. Gak ada yang dibilang orang menghirup apa, nanti rebutan oksigen kita kalau malam. Enggak, aku belajarnya bukan dari kata orang, tapi ada buku yang aku pelajari. Oke. Yang untuk kamar tadi paling bagus dua, ingat ya. Keluarga Bromelia sama keluarga Aloe Vera. Itu paling the best. Orang NASA aja ke bulan, cadangan oksigen pakai itu. Pakai itu ya. Bromelia sama Aloe Vera. Jadi gak ada kata rebut-rebutan. Enggak, gak ada kata-kata itu. Selain cantik, sehat. Tapi untuk tanaman lain juga oke ya. Cuma mungkin kasiatnya lebih, ya lebih sedikit mungkin gitu. Baik, Kak Tiara. Udah banyak kayaknya ini omdet belajar dari Kak Tiara. Yang omdet kagumi dari Kak Tiara itu adalah, tadi satu kata, yaitu satu kalimat. Bukan pot yang membuat tanaman subur. Tetapi membuat tanaman subur adalah, makanan yang kita berikan. Makanan yang nutrisi yang kita berikan. Dan itu terbukti sama, semua tanaman-tanaman di tempat Kak Tiara ini, potnya kecil-kecil semuanya. Kalian bisa saksikan ini ya. Dan semuanya sehat-sehat. Gak perlu media-media yang terlalu merepotkan, apalagi berbiaya mahal. Media yang murah, kalau misalnya perawatannya konsisten, akan menghasilkan tanaman yang sehat. Gitu Kak Monika? Iya, pas, pas, pas. Jadi ingat itu pot tidak membuat dia cantik dan sehat. Tapi pot itu cuma rumah bagi tanaman. Membuat dia sehat dan cantik itu, makanan yang kita berikan. Oke, baik. Semoga kawan-kawan omdet, omdet tambah ilmunya ya. Dengan edukasi yang diberikan oleh Kak Tiara. Dan omdet pun, jadi bertambah ilmunya, bisa omdet aplikasikan nanti ke tanaman-tanaman di kandangnya omdet. Oke. Baik, Kak Tiara, semoga saja ilmunya bermanfaat ya. Dan menjadi amal jariah buat Kak Tiara. Terima kasih. Amin. Banyak-banyak tahu, mau tolong-banyak ikuti terus omdetv. Omdet. Terima kasih. Terima kasih.